Sepanjang tahun 2013 ini, produksi padi di Jawa Timur akan mengalami penurunan sebesar 4,17 persen dari tahun 2012. Hal ini melihat besarnya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi perumahan. Diperkirakan penyusutan lahan pertanian di tahun ini bisa mencapai 11,28 ribu hektare. Dan jika melihat dari hasil panen padi, tahun ini diperkirakan akan terjadi penurunan sejumlah panen mencapai 508,53 juta ton. Ada indikasi statistik bahwa terjadi peningkatan penguatan ekonomi petani di Jawa Timur ini secara keseluruhan. Dan termasuk juga nelayan. Terjadi penguatan ekonomi nelayan di Jawa Timur. Dari data BPS ada peningkatan? Ada peningkatan yang lumayan. Namun jika dilihat dari selama 3 tahun kebelakang, hasil komoditas padi dan palawijadi Indonesia menunjukkan peningkatan hasil panen. Di tahun 2010 jumlahnya sebanyak 65,76 juta ton gabah kering giling atau GKG. Tahun 2011 menjadi 96,6 juta ton GKG. Dan tahun 2012 meningkat lagi menjadi 69,27 juta ton GKG. Peningkatan hasil panen padi ini juga terjadi di Jawa Timur. Tahun 2012 jumlahnya mencapai 12,20 juta ton GKG atau naik sebesar 15,34 persen. Atau bertambah 1,62 juta ton dari hasil panen tahun 2011 sebesar 10,58 juta ton GKG. Dari data yang dihimpun BPS Jawa Timur, kenaikan hasil komoditi panen ini selain disebabkan peningkatan kemampuan petani, mengelola lahan, juga disebabkan adanya perluasan lahan pertanian di Jawa Timur. Dari 1,93 juta hektare di tahun 2011 menjadi 1,98 hektare tahun 2012.